Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Hamida Suryani Luqman hari ini kita akan membahas tentang pengujian homogenitas data uji homogenitas data atau disebut juga dengan uji homogenitas varians ini digunakan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi itu sama atau tidak dengan kata lain homogen atau tidak dalam uji homogenitas varians ini biasanya kelompok yang digunakan minimal 2 kemudian pengujian homogenitas yang akan dilakukan pada presentasi kali ini yaitu untuk K populasi artinya lebih dari 2 kelompok populasi dan digunakan uji Bartlett ada pun rumusan hipotesisnya dalam pengujian homogenitas ini biasanya selalu sama di mana H0 ini K kelompok bergantung ya Knya bisa diubah tergantung dari soal yang diberikan H0nya K kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen jadi kalau ada 2 berarti 2 kelompok sampel kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen kalau ada 3 berarti ketiga kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen untuk H1nya tidak semua kelompok dari K kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang bervarianis homogen jadi kalau misalkan ada 3 kelompok yang dibandingkan nah maka H1nya tidak semua kelompok dari 3 kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang bervarianis homogen jadi mungkin ada salah satu yang tidak homogen sehingga menyebabkan hipotesis yang digunakan adalah H1 seperti itu nah disini langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett mirip ya dengan uji-uji hipotesis sebelumnya yang pertama kita harus merumuskan dulu hipotesis sebagai berikut ini hipotesis statistiknya H0 varianis kelompok 1 sama dengan varianis kelompok 2 dan seterusnya sampai dengan varianis kelompok K ini ya di mana bacaannya K kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen tadi kalau ada 2 kelompok berarti kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen kalau ada 3 berarti ketiga kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen nah untuk H alternatifnya berarti kebalikan dari H0 tidak semua kelompok dari misalkan tadi kedua kelompok ya itu berarti tidak semua kelompok dari 2 kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarianis homogen jadi bisa saja salah satunya tidak homogen atau dari 3 kelompok misalkan berarti H1 nya tidak semua kelompok dari ketiga kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang bervarianis homogen jadi bisa semuanya tidak homogen atau bisa salah satu saja yang tidak homogen kemudian langkah 2 sama menentukan taraf signifikansi alpha nah biasanya ini ditentukan di soal bisa 1% bisa 5% kemudian yang ketiga ini menghitung statistik uji Bartlett dimana rumusnya adalah varian kelompok pertama dipangkatkan jumlah data pada kelompok pertama dikurangi 1 kemudian dikalikan varian kelompok kedua yang dipangkatkan dengan jumlah data di kelompok kedua dikurangi 1 dan seterusnya sampai varian kelompok terakhir dipangkatkan jumlah data di kelompok terakhir dikurangi 1 nah kemudian hasil perkalian ini kemudian dipangkatkan lagi dengan 1 dibagi N besar dikurangikan nah N besar disini adalah jumlah seluruh data dari kelompok-kelompok tadi misalkan dari ketiga kelompok itu ada 15 berarti Nnya adalah 15 data dikurangi K K disini adalah jumlah kelompoknya kalau tadi yang digunakan ada 3 kelompok berarti Knya 3 dan dibagi dengan varian segabungan dari ketiga kelompok atau kedua kelompok yang ditanyakan di dalam soal dan ini uji B ini disebut distribusi Bartlett dia akan menghasilkan nilai yang berdistribusi Bartlett nah karena langkahnya ini banyak maka kita preteli satu-satu nah untuk menentukan nilai B ini yang pertama kita harus menghitung dulu varian masing-masing sampel yaitu tadi varian pertama atau S1 kuadrat varian kelompok kedua S2 kuadrat dan seterusnya sampai varian kelompok ke K dari sampel yang berukuran diketahui dia dari soalnya sampel untuk varian kelompok pertama itu misalkan sebanyak N1 jumlahnya kemudian kelompok kedua sebanyak N2 dan seterusnya sampai kelompok ke K ini ada sejumlah NK data nah ada pun rumus yang digunakan untuk menghitung varian sampel ini yaitu ini S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N dikurangi 1 jadi kita gunakan rumus ukuran varian sampel nah untuk cara menghitungnya ini bisa dilihat dari video pada ukuran dispersi ya untuk data sampel kemudian setelah kita ketahui varian-varian dari masing-masing kelompok sampel kemudian kita hitung varian gabungan gabungan dari beberapa kelompok tadi variannya nah disimbolkan dengan SP kuadrat atau varian gabungan nah ini rumusnya adalah sigma kelompoknya dari 1 sampai ke K misalkan kalau ada 3 berarti Knya 3 ini jumlah dari jumlah data kelompok pertama dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan varian di kelompok pertama kemudian dijumlahkan dengan banyaknya data di kelompok kedua dikurangi 1 dikalikan dengan varian di kelompok kedua dan seterusnya sampai Knya habis sampai jumlah data ke K ke kelompok K dikurangi 1 dikalikan varian dari kelompok K nah nanti hasil jumlahnya dibagi dengan banyaknya keseluruhan data dari semua kelompok misalkan tadi ada 15 dikurangi jumlah kelompok ada 3 kelompok misalkan yang dibandingkan berarti Knya adalah 3 nah nanti perhitungan selengkapnya akan kita gunakan untuk MS Excel nah setelah kita tahu dari varian masing-masing kelompok sampel dan varian gabungan baru kita bisa menghitung nilai Bartlett tadi dengan menggunakan rumus Bartlett yang sudah tadi dikemukakan nah setelah kita menghitung nilai Bartlettnya kemudian langkah berikutnya kita menentukan daerah kritis daerah kritis atau daerah tolak H0 ini daerahnya adalah Bartlett di mana nilai Bartlett hitung tadi di langkah ketiga ini harus kurang dari nilai Bartlett kelompok ya Bartlett kelompok nah nilai Bartlett kelompok ini dapat dicari dengan menghitung masing-masing nilai Bartlett pada pada kelompok 1 sampai ke K nah ini jadi Bartlett gabungan ya disebut juga seperti itu Bartlett totalnya Bartlett K ini sama dengan banyaknya data di kelompok pertama dikalikan Bartlett dari kelompok pertama ini dibacanya Bartlett kelompok pertama ya karena ini ada N1 jadi banyaknya data di kelompok pertama kemudian dijumlahkan dengan jumlah data banyaknya data di kelompok kedua dikalikan Bartlett nilai Bartlett kelompok kedua dan seterusnya sampai banyaknya data di kelompok ke K dikalikan nilai Bartlett di kelompok ke K itu nanti kita bisa lihat di tabel distribusi Bartlett kemudian hasil penjumlahan keseluruhan nilai Bartlett kelompok ini masing-masing kelompok ini dibagi dengan keseluruhan jumlah data jadi tadi kalau misalkan kita gunakan 15 berarti dibagi dengan 15 nah tadi Bartlett masing-masing kelompok simbolnya BK alpha NI ya masing-masing kelompok kalau ada 3 berarti ada 3 kelompok diperoleh dari tabel distribusi Bartlett nanti kita lihat nah kemudian langkah yang kelima mirip nanti kita bandingkan nilai Bartlett hitung di langkah ketiga dan daerah kritis di langkah keempat untuk menentukan keputusan uji menerima atau menolak hipotesis 0 nah baru setelah itu menuliskan kesimpulan nah secara detail kita akan langsung ke contoh misal seperti ini untuk menguji apakah penjualan baju dengan model A model B dan model C mempunyai variansi-variansi yang sama atau homogen secara random diambil sampel jumlah penjualan dari 4 buah toko yang menjual baju model A 6 buah toko yang menjual baju model B dan 5 buah toko yang menjual baju model C ya jadi ada 3 kelompok disini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C nah ada pun datanya ini penjualan baju model A ini 4, 7, 6, 6 kemudian penjualan baju model B ini 5, 1, 3, 5, 3, 4 dan penjualan baju model C ini 8, 6, 8, 9, 5 nah jika diambil alfanya 5% pertanyaannya apakah varians penjualan ketiga model baju tersebut homogen? langkah yang pertama rumuskan hipotesis ya untuk H0 nya varians A sigma A kuadrat gitu ya varians B sigma B kuadrat sama dengan varians C sigma C kuadrat nah ini kalimatnya data penjualan ketiga kelompok model baju berasal dari populasi yang bervarians homogen nah ini tandanya sama nah H1 nya berarti tidak semua kelompok data penjualan dari ketiga kelompok model baju berasal dari populasi yang bervarians homogen jadi bisa saja ketiga kelompok sampel baju ini model baju ini ketiga kelompok sampel model baju ini tidak homogen semuanya tidak sama tidak sama variansnya semuanya atau mungkin salah satu diantaranya yang tidak sama bisa A, bisa B, bisa C yang tidak sama jadi kalimatnya tidak semua kelompok data penjualan dari ketiga kelompok model baju berasal dari populasi yang bervarians homogen kemudian langkah yang kedua tentukan taraf signifikansi alpha tadi 5% ya kemudian yang ketiga menentukan statistik uji B nah ini akan kita gunakan MS Excel oke ini bisa dilihat jadi kita akan menentukan nilai Bartlett kita masukkan dulu tadi model A datanya adalah 4 ya 4766 kemudian model B datanya ada 6 51 3534 kemudian model C datanya ada 5 86 895 nah kemudian disini ada jumlah ya untuk jumlah kita tinggal ketikan saja sama dengan sum kemudian di blok datanya dan ini hasilnya untuk model A jumlah penjualannya 23 nah untuk penjualan model B dan model C untuk penjualan model B dan model C juga kita gunakan menu yang sama yaitu sama dengan sum ya di blok yang C pun tinggal kita jumlahkan nah jadi kita bisa melihat model A yang terjual 23 model B yang terjual 21 model C yang terjual 36 nah tadi langkah yang pertama itu setelah kita menentukan hipotesis kemudian kita menentukan taraf signifikansi alpha 5% kita akan menghitung tadi disini ada langkah uji Bartlett nya ya yaitu nah ini menghitung varian masing-masing sampel jadi kita akan hitung varian dari masing-masing kelompok sampel nah disini kebetulan ada 3 kelompok ada model A model B dan model C nah varian sampel ini akan kita gunakan rumus ini ya yaitu S kuadrat atau varian sama dengan N sigma X I kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N dikali N dikurangi 1 nah berarti sebelumnya kita akan menghitung dulu kuadrat dari masing-masing data oke selanjutnya kita akan menghitung data dari model A dikuadratkan B kuadrat dan C kuadrat ya dengan menggunakan Excel ya ini tinggal di blok saja dipangkatkan 2 kemudian berikutnya kita tarik begitu pun untuk yang B ini di blok diklik saja datanya kemudian dipangkatkan 2 nah yang berikut kita tarik juga kemudian yang C juga sama nah selanjutnya kita menghitung jumlah sigma A kuadrat ini menggunakan rumus sum yang berikutnya kita akan menghitung sama dengan sum kemudian seperti tadi ya di blok ini pun sama untuk menghitung jumlahnya kemudian yang ini yang bagian C juga sama nah setelah ini kita akan menghitung nilai varian nya varian berarti n nya ada 4 dikali sigma X kuadrat berarti jumlah dari A kuadrat sigma A kuadrat ini kemudian dikurangi sigma X nah sigma X berarti ini ya sigma dari model A nya dikuadratkan ini kita beri tanda kurungnya 2 kali kemudian hasilnya hasilnya kita bagi dengan N berarti N nya ada 4 kali N kurangi 1 3 nah seperti ini enter nah maka hasil varian nya adalah 1,58 nah kita juga bisa menggunakan menu pada Excel misalnya disini ya ini tinggal nulis var dot s varian sample kemudian di blok datanya sama ya hasilnya nah yang begitu pun untuk yang varian data kedua model kedua berarti sama dengan jumlah datanya ada 6 dikali sigma X kuadrat berarti sigma B kuadrat ini 85 kemudian dikurangi sigma X berarti ini 21 dikuadratkan kurung bukanya 2 ya kemudian dibagi dengan N N nya tadi 6 dikali N min 1 5 nah hasilnya adalah 2,3 2,30 nah untuk melihat menggunakan rumus Excel berarti disini var .s kemudian kita blok data yang pertama sampai data yang ke-6 dan hasilnya sama nah begitu pun untuk yang C untuk data C juga sama tadi jumlah data berarti ada 5 ya dikali sigma X dikuadratkan ini 270 kemudian dikurangi sigma X X ini tadi model C 36 dikuadratkan kemudian ini jangan lupa kurungnya 2 kemudian dibagi dengan N N nya ada 5 dikali N min 1 4 nah hasilnya 2,70 nah kita lihat menggunakan rumus varian sample var rs kemudian blok datanya dan hasilnya sama nah itu adalah cara mencari varian sample langkah berikutnya kita akan menentukan varian gabungan ya untuk menentukan varian gabungan ini rumusnya menentukan varian gabungan rumusnya adalah sigma berarti jumlah ya sigma dari kelompok pertama sampai kelompok ketiga berarti disini sama dengan data yang pertama dulu N1 tadi ada 4 berarti 4 dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan varian di kelompok pertama tadi 1,58 seperti ini kemudian jumlah ya karena jumlah kita kita blok lagi data kedua ada 6 6 dikurangi 1 kemudian dikali varian kedua 2,30 kemudian dijumlahkan dengan data yang ketiga yaitu ada 5 dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan varian ketiga yaitu 2,70 nah ini data ini selanjutnya hasil penjumlahannya dibagi dengan N besar berarti jumlah data dari kelompok A kelompok B dan kelompok C ini berarti 4 ditambah 6 10 ditambah 5 jadi ada 15 N besarnya dikurangi K K itu adalah banyaknya kelompok sampel ada 3 nah hasilnya adalah 2,25 jadi disini diperoleh varian segabungannya adalah 2,25 nah selanjutnya kita akan menghitung nilai Bartlett untuk menghitung nilai Bartlett ini kita bisa lihat data yang pertama adalah varian pertama ini dipangkatkan N1 kurangi 1 jadi 4 dikurangi 1 3 kemudian dikalikan varian yang kedua dipangkatkan N2 kurangi 1 6 kurangi 1 5 kemudian dikalikan data ketiga varian ketiga dipangkatkan 5 kurangi 1 4 seperti ini kemudian ini data hasil perkaliannya kemudian dipangkatkan kembali dengan 1 dibagi N besar tadi 15 jumlah dari seluruh datanya banyaknya data kemudian dikurangi kelompok sampelnya ada 3 kemudian hasilnya dibagi dengan SP kuadrat ya tadi kita sudah cari varian segabungannya kita pilih Enter maka hasil nilai Bartlett hitungnya adalah 0,9804 nah setelah kita menghitung nilai Bartlett kemudian langkah berikutnya adalah menentukan daerah kritis nah menentukan daerah kritis artinya kita menentukan Bartlett gabungan nah untuk menentukan Bartlett gabungan tadi kita akan mencari dulu nilai masing-masing Bartlett menggunakan tabel oke untuk menentukan nilai Bartlett kita bisa lihat di tabel Bartlett seperti ini nah disini ini tabel Bartlett untuk alpha 0,05 jadi ada dua buah tabel ada yang 0,01 alphanya ada yang 0,05 atau 5% nah ini adalah untuk tabel Bartlett yang 0,05 alphanya nah ketika melihat tabel Bartlett ini yang kolom ini namanya number of population jadi kelompoknya ada berapa atau k nya jadi ada berapa kita lihat tadi tiga berarti kita akan memperhatikan kolom yang ketiga ini nah untuk n n disini adalah banyaknya data pada masing-masing kelompok sampel jadi disini nah untuk melihatnya tadi Bartlett untuk kelompok pertama ini 0,05 jumlah datanya empat data populasinya tiga berarti hasilnya adalah 0,4699 gitu ya Bartlett kelompok kedua dengan alphanya 0,05 kelompok kedua masih tiga data populasinya kemudian jumlah datanya ada 6 berarti hasilnya 0,6483 begitu pun untuk Bartlett kelompok ketiga yang jumlah datanya 5 ini hasilnya 0,5762 nah sehingga tadi berdasarkan distribusi Bartlett diperoleh tadi kelompok pertama Bartlett kelompok pertama 0,4699 Bartlett kelompok kedua 0,6483 kemudian Bartlett kelompok ketiganya 0,5762 nah nilai Bartlett gabungannya berdasarkan rumus nomor 4 ini yaitu jumlah data kelompok pertama kali Bartlett kelompok pertama tambah jumlah data kelompok dua kali Bartlett kelompok kedua kemudian jumlah data kelompok ketiga dikalikan Bartlett kelompok ketiga nanti hasilnya dibagi dibagi n dibagi banyaknya data sehingga kita bisa hitung tadi jumlah data di kelompok pertama ada 4 dikalikan Bartlett kelompok pertama 0,4699 ditambah jumlah kelompok kedua ada 6 datanya dikalikan Bartlett kelompok kedua 0,6483 ditambah 5 data kelompok ketiga dikalikan Bartlett kelompok ketiga 0,5762 kemudian nanti hasil kalinya dibagi dengan n besar yaitu banyaknya data gabungan jumlah datanya ada berapa nah hasilnya ternyata ini 8,6504 silahkan dihitung dibagi 15 hasilnya adalah 0,576 ini titik kritis sehingga daerah kritisnya itu yang kurang dari 0,576 ini kalau dibelaskan 0,5767 nah setelah diperoleh nilai kritis dan daerah kritisnya ini daerah kritisnya seperti ini digambarkan ya ada daerah tolak H0 berarti yang kurang dari 0,5767 kemudian yang lebih dari 0,5767 disebut daerah terima H0 nah kemudian tadi langkah berikutnya adalah nilai B hitung tadi kita bandingkan dengan nilai kritis tadi nilai B hitungnya adalah 0,98 0,4 nah 0,98 berarti kan sebelah kanan 0,57 berarti ada di sebelah kanan ya artinya dia berada di daerah terima H0 artinya H0 diterima nah karena H0 diterima maka kesimpulannya adalah H0 artinya varian populasi data penjualan ketiga model baju tersebut homogen atau sama atau kata lainnya data dari ketiga model baju berasal dari populasi yang bervarian homogen nah seperti itu pembahasan dari uji Bartlett semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Indonesia